Halo Pemirsa semua, ketemu lagi di vlog aku Devin Martajana Kali ini aku mau berbagi tips bagaimana cara menghilangkan tombol prediksi ketika kita sedang memakai tombol keyboard pada saat kita mengetik itu di chat atau mungkin mau berkomentar ke media sosial yang lainnya Sekarang kita buka pengaturannya Sekarang kita buka di pesan, ini perpesanan kita buka lalu tambahkan pesan yang baru Nah dari pesan yang baru ini, nah ini yang di bagian atas angka di keyboard ini itu muncul ada emoticon ya, untuk emoticon lalu yang lainnya lalu ada tombol mix juga, nah disini sekarang kita mau hilangkan yang di bagian atas ini karena kalau mungkin kita sedang mengetik, nah ini ada ada kamus juga yang muncul dan ini biasanya nggak nyaman banget kita mau kita pakai, kita mau hilangkan itu supaya tombol keyboardnya itu juga jauh lebih lebih enak dan mudah untuk dipergunakan sekarang kita buka di pengaturannya di titik 3 itu lalu kita buka di kolom ini tombol setelan setelah itu kita pilih yang di bagian koreksi teksnya nah ini di koreksi teksnya ini, ini ada banyak sekali pilihannya nah sekarang kita mau matikan ini ini kan posisinya nyala semua, ini kita matikan tampilan strip saran, lalu blokir kata tak pantas tampilkan saran emoji, kita hilangkan tampilkan saran sticker, hilang, sarankan kontak juga hilang koreksi teks otomatis ini juga aku mau hilangkan karena biasanya nanti kalau kita mau mengetik ejaan dalam bahasa Indonesia itu akan muncul dengan ejaan yang lain atau mungkin kita mau ketikan ejaan kata itu akan berbeda hasil tulisannya nanti akan terjadi tipu-tipu atau salah ketik-salah ketik ya lalu spasi otomatis setelah tanda baca nah ini aku mau matikan juga nanti diketiknya secara manual nah ini kapitalisasi otomatisnya gunakan huruf besar pada awal kata pertama di setiap kalimat itu kita nyalakan lalu titik spasi ganda ini mengetuk tombol spasi dua kali untuk memasukkan titik diikuti satu spasi kita matikan ejaan dan tata bahasa, periksa ejaan tandai kata yang salah eja saat mengetik nah ini kita nyalakan nah ini biasanya ditandai dengan garis merah di bawah kata yang kita ketikan ya lalu cari nama kontak, ini juga kita matikan oke sekarang kita kembali kita kembali lagi, kita back nah ini sudah hilang tombol-tombol-tombol prediksinya sekarang kita mau mengetiknya juga sudah nyaman nah sekarang misalnya kita mau ketik seperti ini seperti ini hasilnya seperti ini sudah bersih ya nah itu tadi sedikit tutorial bagaimana menghilangkan tombol prediksi terima kasih ini di handphone vivo vivo y51 atau mungkin kalian punya handphone yang sama dengan punya aku atau kalian mungkin punya handphone yang dengan seri yang berbeda tapi dengan merk yang sama tata caranya seperti itu tadi dan terima kasih sudah menonton video ini semoga bermanfaat jangan lupa like, komen, share, dan subscribe-nya sampai ketemu lagi di video berikutnya selamat menikmati